Intro Nah ini dia Akhirnya ketemu lagi Kemana aja kamu sob Kok gak pernah mampir-mampir lagi kesini ke acara si otan Udah lupa ya Aduh 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 Ada tamu gak diundang Loh 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 Ulernya marah Iguananya disamperin Ikan kakap bawa obor-obor Kabur Ya ampun Lari kamu cepat amat Wah 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 Siapa sangka ya Ternyata lari kamu cepat banget Bahkan menurut penelitian yang otan baca nih ya Iguana merupakan reptil Ter-ce-pat Di-du-ni-ya Wow Kecepatan reptil yang bernama Latin Iguana-Iguana ini Mencapai 34 km per jam loh Kecepatan kadal asal benua Amerika ini Hampir setara Usain Bolt loh teman Pelari tercepat di dunia Sebagai perbandingan Top speed Usain Bolt adalah 44 km per jam Wah 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 Hanya saja ada satu kelemahan dari Sobat Otan ini Apa coba Yap Stamina Yap Reptil yang satu ini Tidak sanggup berlari cepat dalam waktu yang lama Maupun jarak yang jauh teman Kalau kelamaan atau kejauhan larinya Iguana akan ngos-ngosan seperti ini Walah Loh 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 Bukannya isi rahat malah naik pohon Mentang-mentang kamu arboreal ya Hehehe Wah ada monyet Eh tapi Iguananya kayaknya gak takut Malah jalan terus Nah loh Justru monyet ekor panjangnya yang panik Dari gerak-geriknya Sepertinya Sobat Otan ini kepakutan Tuh liat Gigit-gigitin kayu Hehehe Salting ya sob Alias Salatingkah Hehehe Monyetnya berusaha menakut-nakuti si Iguana tuh Tapi kayaknya gak mempen deh Iguananya cuek aja Hehehe Benar-benar reptil berdarah dingin kamu sob Iguananya sepertinya memang kepengen beristirahat di pohon deh Tuh liat matanya Udah mulai ngantuk kenangin sepoy-sepoy Hehehe Seperti halnya Iguana hijau Iguana merah ini juga arboreal ya teman Heee mau kemana sob Nah kan Kabur deh monyetnya Wah pas banget nih Ada pemadam kelaparan Hehehe Cuma porsinya gak tanggung-tanggung teman Ini mah bisa buat makan so arte Hehehe Kadina sebagai agen otan Udah siapin daun kangkung Toge Sama buah labu Diaduk deh Hmm Enak bener Selamat makan Jadi mukbang nih ceritanya Alias makan besar Hehehe Teman di rumah Nah kita main tebak-tebakan yuk Menurut kalian Iguana itu punya gigi atau gak sih? Apa? Punya? Gak punya Oke mari kita lihat Maaf sebentar ya sob Otan sama teman-teman di rumah Mau lihat gigi kamu dulu Nah inilah bentuk gigi Iguana Kecil tapi tajam-tajam ya Lumayan seram juga Giginya tajam Khas seperti keluarga kadal Namun bentuk gigi Iguana tegak lurus ke atas Bandingkan dengan biawak Papua misalnya Yang giginya melengkung ke dalam Pada Iguana Dewasa sendiri Jumlah giginya mencapai 104 buah teman Banyak bener Kak Dina ngapain pegang-pegang Iguana yang ini? Matanya merah teman Berarti Iguana Albino dong ya Memang kenapa sama si Iguana Albino ini? Walah Kok kamu malah melet-melet ke situ sih sob? Makanya dimana mulutnya kemana? Loh, 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 loh Kelewatan sob Itu makanannya udah kelewat Hadeh Kalau dipikir-pikir Kasian juga ya si Albino ini Penglihatannya yang sangat buruk Membuat sobat otan yang satu ini Kesulitan makan dengan normal Tuh, lihat aja matanya jembung begitu Kalau nggak disuapin Ya makanannya harus dideketing banget Seperti ini Yang sabar ya sob Yowes Kamu sekarang makan yang banyak Wah, yang ini masih pada makan Loh, 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 loh Ada pengganggu datang Iguana Rino Alias Iguana Badap Bubar deh semuanya Hadeh Oh, ya, teman Di long farm ini Bukan cuma ada Iguana Merah dan Albino saja, loh Tapi ada juga Iguana Pisang Wih, warnanya beneran kayak pisang ya, teman Tapi uniknya nih Anakan Iguana Pisang justru warnanya hijau Atau kehitam-hitaman seperti ini Warna kuning pisangnya baru keluar ketika beranjak dewasa Sekitar usia 2 tahunan Oh, ya, satu lagi, teman Iguana Pisang ini asalnya dari negara Sombrano, Meksiko ya Cie, Cie, Kak Dina lagi narsis nih Senyum-senyum sendiri di cermin Cerminnya boleh Otan pinjam sebentar, Kak Otan mau kasih lihat teman-teman di rumah nih Kalau Iguana Merahnya kita kasih cermin Reaksinya seperti apa ya? Iguananya mulai ngangguk-ngangguk Waduh, cerminnya diseruduk tuh teman Diseruduk lagi Untung gak pecah ya Masih coba diserang lagi cerminnya Wah, wah, wah Agresif banget sih kamu, Sob Sebagai informasi kalian nih Iguana Merah non-agresif ini Berjenis kelamin jantan, teman Si jantan ini sedang memasuki musim berkembang biak Sehingga perilakunya menjadi lebih galak dibanding biasanya Walah, pantesan Nah, sekarang Apa jadinya ya Kalau Iguananya Kita temuin sama buaya Kemen ini? Buaya Kemennya sengaja Otan pilihin yang kerdil nih teman Alias Dwarf Kemen Biar ukurannya seimbang Nah, itu dia kawanan Iguananya Oke deh Ada Hiu, ada Bekicot Yuk cekidot Waduh Buaya Kemennya dibully tuh Masa buaya dijilat-jilatin sama si Iguana? Sekarang buayanya dinaikin sama si Iguananya teman Wah, 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 wah Ini sih udah penghinaan terhadap keluarga buaya Mana buaya Kemennya diem aja lagi? Nah, 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 nah Terima kasih.